Mungkin sebagian pihak menyatakan ini permasalahan sepil ya, namun kita juga harus melihat bahwa pertemuan antara Ketua KPU dengan salah satu calon bisa menimbulkan keraguan, bahkan kecergaan publik. Bagaimana Anda melihat terkait dengan pertemuan yang diklaim tidak sengaja ini? Ya, yang pertama ini kan eksposnya sudah luar biasa ya di ruang-ruang publik dan bagaimana kita melihat pemberitaan memotret ini pertemuan yang dilakukan antara Ketua KPU dengan salah satu pasangan calon yang mungkin berdasarkan perhitungan suara yang sah, karena kan sekarang masih belum resmi ya, akan masuk ke putaran kedua. Nah, dalam pandangan kami yang harus dilakukan adalah klarifikasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Itu harus dilakukan menyampaikan kronologi serinci-rincinya tentang apa yang terjadi. Pemberitaan tadi yang sudah ditayangkan di paket itu tadi, menurut Mbak belum cukup, harus ada konfirmasi lagi. Nah, ini kan sifatnya bagaimana membangun kembali dan memastikan kepercayaan publik itu tetap terjaga. Yang benar saja bisa dipelintir apalagi kemudian ada ruang untuk hadirnya pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Nah, kepada pihak-pihak yang meragukan saya kira, sebenarnya ruang kita untuk mengkoreksi itu tersedia. Ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bisa menjadi tempat untuk menguji. Dan dalam hal ini kan Ibu Betis sudah menyampaikan bahwa itu pertemuan yang tidak diselajah dan lain sebagainya. Tapi untuk konteks di Jakarta bisa dipahami bahwa pertanyaan-pertanyaan itu muncul di tengah kompetisi yang sangat ketat. Dan kemudian tuntutan kepada KPU untuk bertindak netral dan mandi. Ini sama seperti yang disampaikan oleh Ketua DKPP Jimli Asyidiki. Kita akan simak lebih dahulu pernyataan dari Jimli berikut ini. Kalau ada pemihakan tidak independen, itu tidak bisa dimaafkan. Ini bukan soal salah tidak salahnya, tapi itu menimbulkan ketidakpercayaan. Termasuk soal baik buruk pun itu yang harus lebih utama kita pertimbangkan. Jadi soal yang kita urus ini hanya soal etika. Banyak sarjana hukum kita yang tidak paham. Saking sombongnya hukum itu di atas segala-galanya. Tidak bisa begitu. Hubungan hukum dan etika bukan soal atas bawah. Soal luar dalam. Hukum itu luarnya, etika dalamnya. Hukum itu kapalnya, etika itu samuderanya. Jadi saling menunjang. Minimal ada dua hal yang disampaikan oleh Jimli Asyidiki terkait dengan menimbulkan ketidakpercayaan pertemuan tersebut. Dan juga terkait dengan etika. Etika harus diposisikan di atas hukum. Saya ingin ke poin yang pertama dulu. Bagaimana kemudian mengembalikan kepercayaan publik, Mbak, terhadap khususnya ketua Anda? Ketua menyatakan bahwa dia siap untuk dikonfirmasi ke DKPP untuk menyatakan bahwa pertemuan itu tidak disengaja, tidak dapat dihindari, dan tidak direncanakan. Bahkan dia menunggu. Supaya clear semuanya. Dan kami menangkapnya itu lebih baik. Karena kita akan, kalau kita masuk ke putaran kedua, tentu ini menjadi, apa namanya, menjadi soal yang harus kita selesaikan. Terhadap kepercayaan publik, terhadap KPU. Dan ketua KPU DKI Jakarta akan mengklarifikasi itu, akan menceritakan kronologisnya secara lengkap, dan dia siap untuk dikonfirmasi. Kalau misalnya ini nanti terbukti sebagai pelanggaran, masuk dalam pelanggaran etika tidak, Mbak? Kita masih mendukung konfirmasi dari Pak Asumarno, tentu saja nanti akan ada persidangan di KPP. Ya, pertama saya kira, supaya isunya tidak merembet kemana-mana, ini kan konfirmasi klarifikasinya sifatnya personal dan case by case ya. Secara kelembagaan akan lebih baik kalau KPU kemudian punya klarifikasi resmi. Peristiwa yang sama sebenarnya juga pernah dialami oleh Komisioner Hadar Nafis Gumai ketika pemilu 2014. Dan memang fakturnya juga tidak kesengajaan. Tapi kemudian ada klarifikasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum, dan ada persidangan atau proses pemeriksaan oleh DKPP. Jadi yang pertama, sebaiknya secara kelembagaan KPU mengklarifikasi secara resmi, sehingga isunya tidak berkembang menjadi asumsi atau spekulasi berlebihan di masyarakat. Ini langkah bisa dicontoh, Mbak, Beti. Apa yang dilakukan oleh Pak Hadar, kemudian dilakukan oleh Pak Sumarno. Kalau kasus Pak Hadar, kami bersamaan waktu itu disidang di Dewan Kode Etik, waktu Pilpres 2014. Dan kemudian klarifikasi secara formal di media, Pak Marno sudah menyampaikan di berbagai media. Biasanya kan kami buat tertulis ya, Mas, kronologis, dan akan kami tayang di website. Insya Allah malam ini ditayang ke website, nanti Pak Marno akan cerita kronologis kenapa pertemuan itu seakan-akan menimbulkan banyak pertanyaan. Padahal sekali lagi pertemuan itu tidak disengaja dan tidak dapat dihindari.